Selamat malam Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama satu jam ke depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai Fertiport pertama di dunia untuk taksi terbang dan juga drone telah beroperasi di Inggris. Dibutuhkan persiapan selama beberapa tahun membangun infrastruktur untuk memungkinkan penerbangan. Komunitas seniman di Kiev Ukraina mengubah studio seni mereka menjadi sebuah pabrik kecil. Pabrik tersebut memproduksi rompi anti peluru dan juga peralatan tempur lainnya untuk pasukan cadangan Ukraina. Latihan militer utama Taiwan tahun ini akan memanfaatkan pengalaman perang di Ukraina pada perang asimetris dan kognitif serta penggunaan pasukan cadangan saat berlatih melawan serangan dari China. Para ilmuwan mendaki ke sarang elang botak di Pulau Catalina dilepas pantai Kalifornia Selatan untuk menyelamatkan se- Rusia akan menghentikan pasokan gas alam yakni ke Polandia dan juga Bulgaria. Pasokan gas dihentikan karena Polandia dan juga Bulgaria menolak pembayaran dengan rubel. Lombang panas menerjang wilayah Meksiko menyebabkan rekor suhu udara terpanas sepanjang masa selama musim semi. Antara itu para ilmuwan Spanyol mendesak pemerintah dan juga warga untuk mengubah warna atap mereka. Upaya tersebut dapat mengurangi suhu hampir 5 derajat Celcius selama bencana gelombang panas. Pemirsa seorang jurnalis muda di Ukraina bergabung bersama dengan militer Ukraina demi membela negaranya. Ia merupakan jurnalis bernama Marhi Vatika Rivashenko menjadi salah satu di antara puluhan ribu warga Ukraina lainnya yang ikut bergabung bersama dengan pasukan pertahanan teritorial Ukraina. Pertahanan Rusia merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal dari salah satu sistem rudal balistik jarak pendek Iskander. Organisasi penyelamat hewan menantang maut dengan melakukan penyelamatan hewan yang tertinggal di area konflik kif Ukraina pada Rabu waktu setempat. Beralih ke kabar lainnya, pemerintah Malaysia berinovasi untuk memunculkan kembali minat warganya dalam berolahraga. Salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan bulu tangkis Glow in the Dark. Pemerintah kabar dunia akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di kabar dunia, pembersa empat astronot telah berangkat ke stasiun luar angkasa internasional dengan menaiki kapsul ruang angkasa Dragon pada Rabu di Florida, Amerika Serikat. Para astronot itu akan menjalani misi ilmiah selama endam bulan di atas bumi. Ford Motor akan mulai melakukan produksi reguler, track pick-up listrik F-150 Lightning. F-150 Lightning resmi berluncur pada akhir April. Sebuah robot seukuran anak-anak mampu berteriak dan juga memutar matanya. Robot tersebut dirancang untuk pelatihan medis. Ya, tepat pada tanggal 1 April lalu, sebuah perusahaan kereta api Jepang mengisi dayanya dengan hanya menggunakan tenaga surya dan juga energi terbarukan. Yakni tujuh jalur kereta api, satu layanan trem dan juga semua stasiunnya kini telah bebas emisi karbon. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menggelar perjamuan bagi para perwira tentara Korea Utara dalam perayaan. Israel melancarkan serangan rudal ke wilayah Damascusurya pada Rabu waktu setempat sesaat lagi. Kepulauan asap masih berada di atas kota New Delhi untuk hari kedua pada hari Rabu setelah tempat pembuangan sampah besar terbakar akibat gelombang panas yang menyengat memaksa pekerja limbah informal untuk menanggung kondisi berbahaya. Israel melancarkan serangan rudal ke wilayah Damascusurya pada Rabu waktu setempat. Ya sementara itu para petani di Ukraina kini memakai rompi anti peluru saat bekerja di ladang mereka. Ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan yang tiba-tiba menghampiri mereka. Ukraina membongkar patung persahabatan rakyat di kota Kiev Ukraina. Ukraina luncurkan rentetan rudal yang menyasar posisi pasukan rusak. Masih di kabar dunia, pemirsa pasukan Ukraina luncurkan rentetan rudal yang menyasar posisi pasukan Rusia di wilayah Luhansk, Ukraina selasa waktu setempat. Pemirsa ratusan orang dievakuasi dari kota Mariupol, Ukraina. Evakuasi dilakukan oleh seorang warga yang pernah mengelola sebuah klub malam. Ketegangan meningkat di wilayah Transdynistria, negara pecahan Moldova yang diakui secara terbatas dan juga berbatasan dengan Ukraina. Terjadi dua ledakan yang merusak sebuah menara radio di wilayah tersebut. Pemirsa kabar dunia akan seger-gera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pasukan Ukraina mengatakan Rusia terus menembaki desa-desa kecil di garis depan di wilayah Donbass dalam apa yang diklaim. Dan pemirsa kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di kabar dunia. Saya Primal Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.